Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera apa kabar semua Oh saya tidak tahu harus mulai dari mana tapi kita bahas tentang depak dulu ya jadi depak itu sehat temukan pertama kali di channelnya the unknown name 06 apa budi 06 itu kalau nggak salah gitu ya terus saya tanya disitu saya lihat disitu ada tulisan Ruli Boril ya RB ya jadi saya tanyakan kebang Ruli apa bisa ini jadi jadi modip kembali boleh kata Bang Ruli ya yang penting masih ada kreditnya Oke saya masukin kredit-kreditnya ya semua di video saya tentang depak itu bisa kalian lihat dan disitu depak memang ada tool ya tool yang mungkin ini yang akan jadi akar permasalahannya adalah tool yang ini ya tool BMS ini ya tool BMS ini eh katanya punya Bang Ruli Oke jadi semua tentang depak itu saya masukin juga kredit-kredit Bang awang Ruli dan juga uang tunggu dia jadi saya tidak menjual depak ya di channel saya itu tidak ada menjual depak ya jadi eh maka jadi jadi ribut begini karena the OBB buatan saya itu masih menggunakan banner bannernya eh bannernya depak ya karena saya suka sekali dengan bannernya itu warnanya merah putih ya melambangkan Indonesia begitu jadi saya tetap menggunakan bannernya tetapi dari skripnya dan jalur-jalurnya ya jalur-jalurnya saya masih saya menggunakan jalur saya sendiri dan tidak menggunakan tool BMS jadi hanya satu file ya hanya satu file dan tidak menggunakan file yang lainnya tidak memanggil file-file yang lain seperti tool BMS atau quick BMS itu saya tidak memanggil itu karena skrip untuk the OBB itu sebenarnya sangat sederhana ya hanya anjib dan dan anjib saja cuma disitu ada finishing yang harus dilakukan agar bisa cocok di OBB nya game Oke kita lanjut ya kita perlihatkan dulu untuk the OBB nya ya the OBB nya itu yang ini yang jadi yang jadi permasalahan adalah disini ya di OBB ya saya masih menggunakan bannernya mirip sekali dengan bannernya depak ya jadi bukan mirip sih sebenarnya ini memang bannernya depak yang saya modipnya tetapi isinya boleh kalian lihat nanti sini saya akan buka semua ya saya akan buka semua tentang isi dari depak ya isi dari the OBB maksud saya ini ini adalah file yang kemarin sempat saya jual jasanya ya jadi ini adalah untuk file untuk penginstalan ya kalian bisa lihat sendiri ini sudah saya enkrip ternyata ada yang belum diencrypt seperti juga yang ada tuh di share di grup itu itu tidak jauh berbeda ya seperti itulah Hai nah ini ya ini untuk penginstalannya seperti ini Oke ini pelinstalan enggak masalah ya karena itu tidak akan mempengaruhi kinerja dari fungsi dari the OBB dia hanya menginstalkan saja kita lanjut ke file file intinya file intinya adalah programers ya ini adalah file inti kita buka ya kita perlihatkan semua ya jadi sini saya menggunakan masih menggunakan bannernya depak hanya bener depak yang saya gunakan sisanya adalah script-script umum ya script umum yang banyak digunakan di luar sana itu jadi tidak tidak ada script yang istimewa di dalam sini bagi mereka yang paham script ya bisa dilihat tidak ada yang istimewa dalam sini hanya kinerjanya sistemnya saya buat eh zip dan anjib hanya seperti itu coba ya kalau misalnya kita ingin membuka sebuah file OBB ya kita kita buka adalah kita hanya tinggal bikin jeep ya bikin jeep ya bikin jeep udah kebuka kan ya kebuka sudah kebuka kita mau ganti movie-nya bisa kita mau ganti eh paknya kita bisa gunakan depaknya bangruli ya kan bisa jadi dobb ini tidak mengedit file file pak dobb hanya mengedit eh konten di luar apa file-file di luar Hai apa ya ini dobb tidak bisa mengedit file ini tidak bisa yang diedit hanya mungkin pemasukan movie ini walaupun sebenarnya kita untuk ganti movie itu kita bisa gunakan cara disini pun bisa misalnya begini kita salin ya kita salin terus kita rekatkan di di dalam sini Hai di dalam movie Hai Oke kita timpah hai 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 hanya seperti itu itu sangat mudah sudah sangat mudah ya teman-teman ya jadi ini videonya udah terganti Hai semudah itu memang semudah itu tapi untuk finishingnya ya ini kan video eh file aslinya menjadi berkurang ya kan ukurannya tidak sesuai dengan yang di standarkan oleh pihak game ya seharusnya dia menjadi 635986869 yaitu file aslinya seperti itu sebenarnya ukurannya jadi eh ini ini tinggal kita tambahin kita tinggal tambahin menggunakan Hex editor ya Hex editor terus kita tambahin titik-titik-titik banyak seperti itu udah kita cukupkan dengan ukurannya yang standar maka OBB ini akan jalan seperti itu sistemnya sangat mudah sekali Hai ya Jadi kalau misalnya kekurangan ukuran kita tambahin saja menggunakan Hex editor udah tetapi di The OBB The OBB programmer saya membuatkan script untuk mengisi sendiri yang seperti yang dilakukan oleh Hex editor dan dengan batas-batasan yang pas jadi begitu dia mengisi sesuai dengan sampai batasnya ukuran standar maka dia akan berhenti itu sebabnya file OBB yang kita edit itu bisa masuk di game hanya semacam itu tidak ada yang dibongkar tidak ada yang di di dia istilah unpack dan repack disini hanya hanya istilah ya supaya kelihatan lebih mengenal itu saja sebenarnya istilah aslinya adalah jip dan anjip hanya itu ya jadi jadi di sini scriptnya sederhana sekali jadi saya tidak menggunakan tool BMS yang di yang dituduhkan itu ya saya tidak menggunakan untuk pak depak memang hadih haruskan menggunakan itu dan saya tidak menjual depak saya menjual The OBB ya itu pun saya menjual dengan jasa-jasa sampai kalian bisa ya kalau misalnya kita saya katakan saya menjual jasanya itu pun tidak masalah kan untuk untuk menyelesaikan satu orang ya satu orang yang meminta jasa tutorial kadang diperlukan waktu berjam-jam ya tergantung dari cepat atau lambatnya pemikiran dari si eh apa namanya maksudnya pelanggan tadi jadi jika dia berpikirannya lebih cepat menangkap mungkin lebih cepat sekitar satu jam atau setengah jam udah udah kelar ya belum lagi permasalahan koneksi internet yang kita chatting di telegram itu terkadang lambat baru bisa masuk ya itu sebenarnya ya menurut saya begini saya juga punya pekerjaan yang offline ya jadi saya tetap utamakan pelanggan-pelanggan saya tetap utamakan member-member yang kesulitan jika dia chatting jika saya ada waktu saya jawab ya jadi kalau misalnya saya menjawabnya agak lama itu mungkin saya ada kesibukan tapi saya usahakan tetap menjawab kalian punya kesulitan untuk melakukan repack atau unpack tentang depak saya jelaskan disitu ya bolehlah kalian tanyalah dengan yang lainnya yang sudah pernah chatting dengan saya tentang gimana tutorial tutorial yang di video itu semuanya saya jelaskan sampai mereka bisa sampai mereka mengerti ya jadi sini saya tegaskan kemali saya tidak menjual depak saya menjual saya menjual jasa dobb jadi dobb itu tidak menggunakan quick BMS dan tidak menggunakan tools BMS tidak serumit itu dobb itu tidak serumit itu dobb itu rumuh script yang sangat sangat sederhanalah bagi saya bagi kita semuanya bagi yang mengerti tentang script script sel ya script linux itu sangat sederhana scriptnya scriptnya pun banyak metebaran di luar sana tinggal kita kreasikan tinggal kita sesuaikan dengan alur-alurnya ya harusnya mau di maaf akan apa di anjib dulu apa di jeep dulu atau dipancing dulu gitu ya karena jeep dan anjib itu terkadang harus dipancing ya terkadang harus dipancing menggunakan script lain atau ya tergantung file-nya lah ya tergantung file-nya seperti untuk menganjib eh membuka ya membuka file 2bb ini kalau kita salah-salah nanti hasilnya jadi lebih besar atau lebih kecil ya begitu dia jadi kalau ah agak bingung juga ya jadi jadi itu saja lah intinya ya saya intinya saya tidak menjual depak dari video pertama sampai video terakhir sampai video beta 2 ya video beta 2 kita lihat di sini ada video beta 2 itu saya tidak menjualnya saya jelaskan cara pemasangannya ya saya jelaskan semuanya dari install di playstore motor terus perintah-perintah termuk terus depak instalasinya cara anpeknya cara repacknya cara auto cara manual cara cara mengepik errornya ya terus cara pencariannya dari pencarian ini tidak ada di depak versi awal ya tidak ada tidak ada di depak versi awal untuk mesin pencari terus disini ini depak ini kan dari depak versi 1 sampai eh terus saya lanjut ke depak versi 2 versi 2 versi 2 terus dimatikan server dimatikan ya servernya terus saya masuk ke depak versi 2 1 saya coba lagi di disitu terus saya naikkan saya tunggu ternyata sudah ada yang update depak versi 3 ya terus saya mint saya coba ke depak versi 4 beta ya berarti artinya bukan versi 4 ya itu hanya beta ya hanya beta jadi setelah itu saya coba ke beta yang versi 4 beta terus naik ke versi 4 beta 2 ya sampai di beta 2 setelah setelah itu saya tidak lagi menggunakan tidak lagi memodifikasi tidak lagi mengembangkan depak ya saya mencoba untuk mengembangkan aplikasi saya sendiri yaitu DOBB jadi dari sini ada empat video terakhir adalah DOBB ya jadi disini DOBB ada satu video yang yang dulu pernah ya yang sempat saya jual jasanya setelah itu tidak ada jadi hanya satu video ini saja yang the programmer ya program pro pro gamers ya itu ya jadi kalau memang misalnya tidak tidak berkenan saya menggunakan bannernya ya nanti saya akan ganti ya Benar itu tidak mempengaruhi jalannya script ya Benar itu tidak mengaruhi jadi jalur atau fungsi dari sebuah program script itu ya jadi walaupun tidak ada bannernya dia tetap jalan kok walaupun enggak ada bannernya tetap jalan jadi tidak ada masalah ya ya saya juga disini meminta maaf kepada berbagai pihak yang merasa dirugikan eh ya kalau memang salah saya minta maaf tapi sini saya tegaskan bahwa saya sini tidak menjual DOBB ya seperti dituduhkan itu jika ada di luar sana yang menjual DOBB eh pada depak maksud saya ada pakai maaf ya maksud saya jika ada yang menjual depak di luar saya itu di luar tanggung jawab saya saya menye-saya menge-share video di YouTube itu gratis untuk depak sesuai dengan amanat yang diberikan tuh depak gratis dan masih ada nama kredit bangruli tumbuh di ketumbuh di jadi untuk di atasnya eh kredit dari bangruli di atasnya bangruli saya tidak mengetahui itu ya saya tidak tidak mengetahui karena saya setaknya disitu kalau saya tanya benarkah onernya abang yang punya katanya benar ya udahlah kalau gitu sampai disitu itu saya tidak berpikiran lagi cukup jauh untuk mencari ya saya tidak tidak berpikiran jauh mencari lagi jadi saya cukup mungkin sampai disini saja onernya adalah bangruli jadi semua saya pasang kreditnya terus jika programers ini bermasalah tentang banner ya saya akan hapus banner nya saya akan coba memasukin banner saya sendiri ya saya saya akan coba Hai saya akan hapus kita Hai Oke oke saya menyimpan the programmer ya kalian bisa lihat sendiri nanti saya menyimpan nya disini agar bisa langsung tanpa kata-kata bass kalian bisa lihat sendiri nanti file nya dimana oke sebentar salah CD ya CD CDRF bukan begitu oke kita lihat disini class oke disini kita lihat dimana dia nah ini ya ini ya saya simpan disitu ya ini berupa file ya bukan berupa folder berupa file ya kalau folder itu warnanya biru tua ya oke lah kita kita ganti ya kita ganti oke kita ganti jadi itu sudah terganti ya kita coba pro karena ini baru ini mudah-mudahan tidak ada terjadi error jadi nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini ya oke jadi masih terjadi error ya jadi tidak masalah tidak masalah jika terjadi error oke ternyata ini bisa kita edit sedikit lagi kita bisa edit sedikit oke kita edit ya ternyata benarnya dua kali benar benar ya kan benarnya dua kali jadi kita hapus aja yang di banner benar oke oke jadi disini kita hapus oke sudah selesai oke kita coba lagi ya jadi nanti tampilannya akan seperti ini ya nanti di kedepannya DOBB tampilannya kurang lebih seperti ini mungkin nanti dipercantik dengan warna-warna ya jadi sudah cukup jelas ya disini saya tegaskan saya tidak menjual depak tapi boleh dikata saya menjual jasa DOBB ya yang tidak ada kaitannya dengan tool BMS ataupun quick BMS ya quick BMS itu punya orang luar ya bukan punya kita ya kalau tool BMS ya mungkin katanya punya bangruli ya begitu ya jadi sampai disini saja ya klarifikasi saya semoga bisa dipahami ya semoga tidak ada lagi pertikaian ya kalau memang saya salah ya tegur lah ya kita bisa berbicara secara dewasa tanpa perlu nge-pload ya gak perlu nge-pload lah room itu grup juga gak perlu di-pload-pload lah ya gak perlu di-spam kita disitu berbagi kita berbagi ilmu disitu oke itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati